Selasa pagi, petugas dinas perhubungan DKI Jakarta menggelar razia kendaraan yang melanggar aturan parkir. Sebagian pemilik kendaraan yang terjaring razia mengaku parkir di lokasi terlarang setelah diarahkan juru parkir. Sejumlah pemilik kendaraan yang parkir sembarangan langsung tancap gas ketika mengetahui kedatangan petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat selasa pagi. Sementara sejumlah kendaraan yang ditinggalkan pemilik diderek petugas ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat. Razia di Jalan Kalitung Tanggul Timur Cengkareng Jakarta Barat ini dilakukan karena banyak laporan warga yang mengeluh lalu lintas jadi tersendat akibat banyak kendaraan parkir sembarangan. Pemilik kendaraan yang terjaring razia kemudian dijatuhi sanksi denda 500 ribu rupiah karena melanggar peraturan daerah larangan parkir di sembarang tempat. Sementara itu razia serupa juga menyasar sejumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan di kawasan Tegu Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat selasa pagi. Para pemilik kendaraan tidak bisa berbuat banyak saat petugas menderek mobilnya yang melanggar aturan parkir. Kendaraan yang terjaring razia kemudian dibawa ke lapangan irtimonas sedangkan pemilik diberi denda 500 ribu rupiah. Namun pemilik kendaraan berdali mereka tidak mengetahui telah parkir di lokasi terlarang. Mereka mengaku diarahkan juru parkir yang langsung kabur begitu melihat kedatangan petugas. Ini parkiran pak, makanya saya berani juga, kalau enggak saya juga enggak berani pak. Ada juru parkirnya? Ada. Tapi memang dia selalu mengarahkan di sini pak? Oh iya, saya memang udah lama pak di sini, makanya kalau enggak juga enggak berani pak.